Pembuahan sel telur lele itu di luar setelah lele betina mengeluarkan telur-telurnya lalu jantan akan membuahi dengan sel sperma bukan si lele betina menghisap sperma jantan ini bukti video yang saya tangkap ketika menjahkan silahkan kalian lihat saja sendiri dan disini juga saya tidak akan kukuh dengan pendirian saya melainkan akan saya sodorkan kepada teman-teman yang sudah follow di channel saya ini silahkan nilai sendiri sama kalian benar yang mana kira-kira apakah benar betina mengeluarkan telur terlebih dahulu terus jantan membuahi dengan sel sperma ataukah si induk lele betina menghisap sperma jantan jadi pembuahannya itu di dalam perut si betina lalu si betina akan mengeluarkan telurnya itu secara digibas-gibas oleh ekornya disebar-sebar ke kakaban seperti itu ini juga ada bukti video pada saat berlangsungnya pemijahan induk lele yang kesiangan nah yang albino itu jantan sementara yang betina warnanya biasa itu terlihat ya jelas sekali bahwasannya induk lele betina yang berwarna hitam menghisap atau menggelitik indukan lele jantan yang albino ya saya sendiri juga gak mau kukuh gak mau kegeh seperti itu kita sedorkan aja kepada netizen mungkin salah satu dari kalian juga sudah pernah mengintip bagaimana cara indukkan lele ini kawin seperti inilah contoh sederhananya namun saya sendiri juga gak heran dengan akun-akun seperti ini yang tidak ada foto profilnya gak tau juga nih bener atau enggak gitu kan akunnya akun-akun seperti ini banyak beres liwaran di media sosial itu udah gak aneh hanya asal komen doang tinggalin komentar ini juga saya bales tapi dia gak respon ulang berarti ya gak tau lah gimana pendapat kalian semua bener yang mana kalian sendiri mungkin pernah melihat indukkan lele yang mijah kesiangan itu kondisinya seperti apa dan perlakuannya seperti apa disini saya juga tidak terlalu mencari pembenaran melainkan saya menyodorkan kepada kalian dan kalian sendiri juga pastinya seorang pemijah indukkan lele paham betul bagaimana perlakuan indukkan lele selamat menikmati